Assalamualaikum Anak-anak Hari ini kita akan belajar Menggandakan Dan memutar Gambar pada Microsoft Paint Simak baik-baik video berikut ini Untuk menggandakan Dan memutar Gambar pada Microsoft Paint Kita gambar terlebih dahulu Sebuah Misalnya Pak Rozi Beri contoh gambar Gambar ikan Kita buat dari Lingkaran Seperti ini Misal Oke Kemudian kita Buat Matanya Buat lagi Kemudian Kita pilih kurva Untuk membuat batas antara tubuh dan Kepala Nah itu kita buat siripnya Bagian atas Masih menggunakan kurva Kita Bengkokkan bagian atasnya Dan kita Dan kita buat bagian Penutup Siripnya Kemudian kita buat sirip bagian bawah Yang bagian bawah ini agak Lebih pendek Daripada yang atas Nah itu kita Buat sirip Yang bagian samping Dan kita buat Kalau sudah Kita buat mulutnya Bagian mulut sini boleh kalian gunakan Brasses Kemudian bagian ekor Kita gunakan lingkaran Atau oval Seperti ini Kemudian kita gunakan Kurva Tarik dari atas ke bawah Bagian tengahnya kalian Tarik ke kiri Sudah Dan kalian sesuaikan Nah kalau sudah Hapus bagian yang tidak diperlukan Gunakan eraser Atau penghapus Kita hapus Satu ke satu Atau kalau ingin lebih cepat Kalian gunakan yang selection ini Pilih yang free from selection Kalian pilih Garis yang akan kalian hapus Kemudian tekan tombol delete Nah tinggal kita beri warna Misal warna Orange Dan warna biru Dan warna biru Atau dengan warna lain yang kalian Suka Suka Kemudian warna hitam Sudah jadi Sebuah Gambar ikan Nah Setelah itu kita masuk Ke Bagian cara Menggandakan gambar Yang pertama Kalian pilih selection Ya Tapi pastikan dulu Kalian gunakan yang Rectangular selection Yang bentuknya Persegi Atau persegi panjang Nah di klik Nanti akan muncul seperti ini Bentuknya Persegi atau persegi panjang Kemudian kalian pilih Pilih gambar yang akan digandakan Pilih Sampai menutupi semua gambarnya Kalau sudah Nanti akan muncul Garis putus-putus Yang mengelilingi Gambar Setelah itu Kalian pilih Copy Nah kemudian pilih Paste Atau paste Nanti akan muncul Gambar Di pojok Kiri Atas Muncul gambar yang sama Dengan gambar yang kita seleksi Tadi Kalau kalian klik Paste lagi Nanti akan muncul lagi Kalian buat Sampai Enam gambar Kalian buat Sampai Enam gambar Paste Pastel lagi Pastel lagi Pastel lagi Pastel lagi Jadi cara menggandakan gambar Yaitu yang pertama tadi adalah Klik selection Klik selection Kemudian Pilih gambar yang akan Kita gandakan Sampai muncul Garis putus-putus Yang mengelilingi gambar Setelah itu Pilih copy Pilih paste Nanti akan Muncul gambarnya Di pojok Kiri Atas Seperti itu Nah itu untuk Menggandakan gambar Selanjutnya Gambar-gambar ini Akan kita putar Dan akan kita Balik Cara memutarnya Bagaimana Pak? Oke Yang pertama Sama Kita Pastikan dulu Sudah Mengaktifkan Selection Kita pilih Selection ini Kemudian Pilih gambar Yang akan kita putar Pilih gambar Yang akan kita putar Sampai muncul Garis putus-putus Di sekelilingnya Setelah itu Kalian pilih yang rotate Nah Yang bagian atas Rotate right ini Berarti Kalian memutar Gambar Ke kanan Sebesar 90 derajat Nah yang ini Kita akan putar Ke kanan Kemudian Kita putar Gambar yang ketiga Jangan lupa Diseleksi terlebih dahulu Dan kita pilih Rotate Nah sekarang Kita putar Yang ke kiri 90 derajat Nah seperti ini Kemudian Yang ini Atau yang ini Yang bawahnya Bagian bawahnya Kita seleksi dulu Sampai muncul Garis putus-putus Kemudian pilih Rotate Pilih yang Rotate 180 XD Ya 180 Derajat Nanti akan seperti Di sini Seperti ini Kemudian Kita seleksi Gambar yang Kelima Kita pilih yang Flip Vertical Kalau flip Vertical Ini Berarti Gambar yang Tadinya Di atas Nanti Akan berpindah Menjadi Di bawah Kalian bisa Perhatikan Tadinya Matanya itu Berada di sini Dan setelah Pak Rozi Flip Vertical Dia akan Menjadi Di bawah Atau siripnya Yang panjang Menjadi Di bawah Sirip yang pendek Menjadi Di atas Pak Rozi ulangi Lagi Nah ini Adalah Gambar Normalnya Kemudian Pak Rozi Akan Flip Vertical Kita seleksi Dulu Pilih Rotate Pilih Flip Vertical Nanti Akan Dibalik Secara Vertical Yaitu Yang bagian Atas Menjadi Di bagian Bawah Bagian Bawah Menjadi Berada Di bagian Atas Kemudian Gambar Yang terakhir Kita seleksi Akan Kita Flip Horizontal Ya Kalau Vertical Itu Yang atas Jadi di bawah Yang bawah Jadi di atas Kalau yang Flip Horizontal Yang Tadinya Di kanan Jadi di kiri Yang tadinya Di kiri Jadi Di sebelah Kanan Seperti ini Tadinya Mulut Berada Di sebelah Kiri Sekarang Pak Rozi Flip Horizontal Mulutnya Menjadi Berada Di sebelah Kanan Nah Oke ya Sekian tutorial Dari Pak Rozi Yaitu Cara Menggandakan Dan Memutar Gambar Tugas Kalian Di rumah Nanti Silahkan Kalian Buat Sebuah Gambar Ikan Boleh Warnanya Berbeda Warna Sesuai Dengan Kreativitas Kalian Kemudian Kalian Gandakan Menjadi Enam Ekor Ikan Kalian Gandakan Menjadi Enam Ekor Ikan Kemudian Gambar Yang sudah Kalian Gandakan Kalian Putar Dan Kalian Balik Samakan Dengan Posisi Yang Pak Rozi Contohkan Di depan Seperti ini Silahkan Kalian Gambar Di rumah Menggunakan Laptop Atau Komputer Bagi Yang Belum Ada Fasilitas Laptop Atau Komputer Silahkan Kalian Gambar Menggunakan Buku Gambar Dengan Posisi Yang Seperti Pak Rozi Tunjukkan Baik Ya Sekian Dari Pak Rozi Semoga Bisa Dipahami Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh